Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik mencuit di media sosial di Twitter pada 17 Februari lalu. Dalam mutas tersebut, sebelumnya Rahlan membahas terkait museum SBI di Pacitan yang menue polemik karena anggaran pembangunan yang berasal dari APBD. Rahlan kemudian mencuit sebagai pembanding, yakni makam Gusdur yang dibangun oleh negara. Cuitan tersebutlah yang kemudian membuat geram DPC barisan kader Gusdur, Kota Malang. Sabtu siang, sejumlah kader mendatangi kantor DPC Partai Demokrat di Jalan Bantaran, Kota Malang. Mereka menyerahkan surat pernyataan sembari mendesak agar pihak DPC menyampaikan ke pimpinan pusat Partai Demokrat, supaya Rahlan meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Hal ini dikarenakan pihak barisan kader Gusdur sudah meminta konfirmasi ke pihak keluarga Gusdur dan mendapat informasi bahwa makam Gusdur dibangun oleh dana pribadi keluarga. Kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan berenggara, yang kita inginkan adalah kondusifat dan keamanan. Kalau terus-terusan oknum demokrat setelah langsung atau tidak langsung menyinggung-nyinggung permasalahan Gusdur yang tidak ada keterkaitannya dengan musium di Pak Citan, itu sama saja dengan membangkitkan sakit hati kami dan pemarah kami waktu tujuh tahun yang lalu. Jadi sebelum ini terjadi, maka kami datang ke DPC Partai Demokrat untuk menyampaikan keberatan ini. Pernyataan sikap ini diterima oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Malang, Adi Sanjoko. Adi menyebut ia belum bisa memberi jawaban, namun berjanji akan meneruskan protes ini pada pihak pimpinan pusat Partai Demokrat. Adi Sanjoko, selaku Sekretaris DPC Kota Malang, sangat berterima kasih dan mengapresiasi apa yang menjadi maksud dan tujuan dari teman-teman ini. Nah, setelah hal yang dimaksud ini, insya Allah saya, Sekretaris DPC, akan meneruskan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari saudara-saudara kami. Yang ketemu hal ini menyampaikan terkait dengan sikap dan pernyataan dari saudara saya, Kade Demokrat, dari Mas Nasidi. Pihak Barikade Gusdur menambahkan, jika Partai Demokrat tidak segera memerintahkan Rahlan meminta maaf dan mencabut pernyataannya, maka Kade akan melakukan aksi yang lebih besar. Selain itu secara serentak, pihak DPC Barikade Gusdur di daerah lain juga mendatangi kantor DPC di daerahnya untuk menyerahkan surat pernyataan. Terima kasih.